Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, ketika bersama-sama nabi berkumpul, ada ayat yang dibacakan di hadapan nabi. Ayat itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Ya ayuhannas, kulu mimma fil ardi halalang tayyibah. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini. Makanan yang halal dan makanan yang tayyib. Ketika ayat ini dibacakan, tiba-tiba ada seorang namanya Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu anh. Dia berdiri, Ya Rasulullah, ud'ullah ayya ja'alani mustajabah da'wah. Wahai Rasul, doakan saya supaya doa saya ini termasuk doa-doa yang mustajabah. Doa-doa yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Rasul pada saat itu? Beliau mengatakan, Ya Sa'ad al-tib matamaka takun mustajabah da'wah. Wahai Sa'ad, makanlah oleh engkau makanan-makanan yang tayyib. Makanan-makanan yang baik, makan-makanan yang halal. Niscaya doa-doa engkau akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga pernah menceritakan adanya orang musafir. Orang yang dalam perjalanan panjang. Sampai-sampai pakaiannya pun sudah kusut. Rambutnya juga sudah tidak rapih. Banyak debu yang nempel di badannya. Karena ini perjalanan, dia berdoa kepada Allah di tengah perjalanannya. Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Seraya dia berdoa kepada Allah. Tapi kata Rasul, disayangkan orang ini ternyata, Matamuhu haram, wa mashrobu haram, wa libasu haram, anna mustajabah da'wata. Disayangkan orang ini meskipun berdoa kepada Allah, Tapi makanannya makanan haram. Minumannya minuman haram. Pakaiannya pakaian haram. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah? Ini seorang musafir. Yang mana orang musafir dalam hadis lain, Termasuk tiga kelompok manusia. Yang doanya diijabah oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang dizolimi, Orang yang berpuasa, Dan yang ketiga orang musafir. Ternyata dalam hadis ini, Orang musafir tidak diterima doanya oleh Allah. Kenapa? Karena faktor pakaian, minuman, Dan juga adalah makanan yang haram. Ternyata makanan-makanan haram ini, Merupakan hijab penutup, Dari doa-doa kita. Syekh Yusuf As-Syaibani juga mengatakan, Seorang ulama sufi, Yang meninggal dunia pada tahun 195 Hijriya, Pernah menyatakan, Ketika setan itu akan menggoda orang yang sedang beribadah, Anak buahnya setan itu dipanggil, Eh, jangan kau goda dulu. Perhatikan apa yang dia makan. Kalau yang dimakan itu makanan yang haram, Biarkan, Tidak usah kau goda. Biarkan dia bercapek-capek, Karena dia lah. Karena memang, Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu, Untuk bisa menahan diri, Untuk tidak mengkonsumsi, Ataupun berpakaian-pakaian yang diharamkan oleh Allah, Karena berpengaruh kepada ibadah kita. Demikian, Wallahu'l-muwafiq laqamu tariq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.